Yaitu berpijak kepada surat At-Taubah ayat yang ke-47 Pada surat At-Taubah ayat yang ke-47 Allah berfirman Maka sesungguhnya jika mereka berangkat bersama-sama kalian Artinya orang-orang munafik Nisanya mereka tidak akan menambah kalian selain kerusakan Dan tentu mereka itu akan bergegas maju Di muka kecelah-celah barisan kalian Untuk mengandalkan perselisian di antara kalian Ini menyikapi tentang orang munafik Orang munafik itu kalau perang itu bukannya menambah kekuatan Tapi merusak barisan kaum muslimin Maka kemudian disitu Yabuhu nakumul fitnah Disitu ada kata Yabuhu nakumul fitnah Yaitu menimpakan kepada kalian itu fitnah Fitnah itu apa pada surat At-Taubah ayat yang ke-47 Artinya fitnah itu perselisian hati Dan susahnya hati untuk saling mencintai Jadi kemudian sulisnya apa Berselisiannya pendapat Dan tidak bersatunya hati Di antara orang yang beriman Nah itu sudah semua zaman fitnah Dan itu kan hari ini kita dapatkan Hari ini kan kita proleh kayak gitu Bagaimana kemudian keadaan hari ini Begitu sulit dan begitu susah Ketika kita mendapati ikhwan itu Masya Allah ya saling mencintai itu susah Sulit banget Kita dapati Segera perselisian itu terjadi gampang gitu Hanya karena masalah perbedaan dikit aja Rusak Menyikapi aksi bila Islam Kemudian penuh dengan semangat permusuhan Kayak menyikapi orang kafir Ya kan Sampai kemudian menyikapi Menyikapi istilah istilah isti hadiah itu Kemudian bertengkar Hebat Masya Allah Susah Dikit saja ada pematinya Ada minyaknya Terbakar itu Sampai kita dapati Banyak ikhwan itu Yang tipenya itu Kayak tipe pembawa minyak Dan tipenya itu Tipe gunting Tipenya tipe gunting Apa itu pembawa minyak? Ya setiap dia mendapatkan sesuatu Dia membakar hati orang yang beriman Supaya tidak saling mencintai Dan sudah gitu Bawa gunting Lagi gunting itu apa? Sifatnya itu Merobek-robek persaudaraan itu Dan ini zamannya kayak gitu Makanya apa? Ya menggunakumul fitnah Itu artinya adalah perselisihan Dan susahnya hati untuk bersatu Itu zaman fitnah Dan hari ini itu zamannya Kan kita dapati kadang-kadang Beda isti had dikit Beda pendapat dikit Seakan-akan menyikapi sama Kayak orang kafir Sudah disampaikan ilmunya Begini ini isti hadiah para ulama Ini begini dan begini Masih saja yang hobinya itu bertengkar Susah untuk kemudian disatukan Dan banyak sekali Pertengkaran-pertengkaran Yang terjadi di sekitar kita itu Hanya gara-gara masalah-masalah Yang remeh Betul Kadang-kadang kemudian Kita meributkan sesuatu yang sunah Tetapi menghilangkan sesuatu yang wajib Apa yang wajib itu? Saling mencintai Di antara orang yang beriman Makanya saya masih ingat itu Empat tahun atau lima tahun yang lalu ya Itu pernah terjadi puasa Arafah Itu terjadi perbedaan Di antara kaum muslimin Ada yang mengikuti Ada yang mengikuti disini Karena pada saat itu Tanggalan kita Penanggalan kita Dengan penanggalan Saudi itu beda Saudi lebih dulu Tanggal 1 tul hijahnya Daripada kita Karena kita tidak terlihat hilal Akhirnya Kita menyempurnakan bulan Tul qadahnya Kemudian yang disana sudah wukuf Wukuf Arafah itu kan tanggal 9 Disana sudah wukuf Disini pada tanggal 8 Disini masih 8 Nah muslimin itu beda Terpecah jadi dua saat itu Yang sama-sama datang dari barisan Barisan para pencari ilmu Terbagi menjadi dua Ada yang puasa Arafahnya Mengikuti wukuf di Arafah Karena yang disana tanggal 9 Ada yang kemudian mengikuti wukufnya Disini mengikuti tanggal dia Jadi dia mengikuti tanggal Jadi kemudian tidak mengikuti wukuf di Arafah Dan itu dua-duanya punya dalil Punya Punya dalil itu Namanya mikot zamani dan mikot makani Mikot makani Dia mengingat Dia melihat tanggalnya disini Tanggal berapa Ini tanggal 8 Ya jangan puasa Arafah Kalau ada yang mengantarkan mikotnya Mikot zamani tadi Kalau mikotnya mikot makani Dia mengikuti wukuf di Arafah Sebenarnya itu puasa Arafah sunah Atau wajib hukumnya Sunah Hukumnya sunah Tapi Masya Allah Dari persoalan itu Saya ingat betul Di grup itu Sempat ada yang kemudian berselisih Sama-sama Datang dari basic Orang yang mengerti Tentang syariah ini Sama kemudian Kopas ini Kopasan ini Kopas ini Kopasan Sampai geger di grup itu Ada yang maunya itu Puasa hari rebung Ngikutin Saudi Ada yang maunya itu Puasa hari kemis Ngikutin disini Nyalain-nyalain semua dua-duanya Masya Allah Ajang kopas Setiap cleaning ini Saya buka itu Ya kopas lagi Terus sampai kemudian Akhirnya apa Tidak ketemu Tidak temunya Apa yang terjadi Yang satu life group Yang satu tidak mau kalah Life group juga Yang tadi saya sampaikan Sampai adminnya Tidak mau kalah juga Life group juga Sampai semua membernya bingung Padahal kalau kita perhatikan Puasa Arafah itu Hukumnya apa sih Sunah Mencintai orang yang beriman Itu hukumnya apa Wajib Jadi disitu kita Mengetahui itu apa Tapi kenapa kok Gampang sekali Bermusuhan Ya memang Zamannya fitnah Belum lagi Banyak tipe orang Yang kemudian Kayak apa itu Kayak gunting Pak harusnya kan Kita ini kalau Ikhwan itu Dan akhwan itu Harusnya kayak apa Jarum Sifatnya merekatkan Apa yang terkoyak Bukan kayak Bukan kayak gunting Yang sudah terjalin Kemudian Terkoyak-koyak Kembali Kita menghadapi Musuh yang besar kok Makanya kita Lihat gak ada Orang-orang yang senangnya Itu apa Orang mu'min Tidak selamat dari lesanya Tapi orang kafir Selamat dari lesanya Gampang menghujat Gampang menodekor Orang-orang itu Padahal itu merupakan Perkara yang besar Di hadapan Allah Tapi itulah yang kita Harus melihat Kenapa semuanya itu terjadi Gampangnya kita berbeda Gampang hati kita Berpecah Ya karena kemudian Kita ini berada pada Zaman Fitnah Makanya kemudian Sampai diterangkan Dalam surat At-tabah 47 Ya menggunakumul fitnah Artinya fitnah Disitu para lesa Bisa itu mengatakan Perselisihan Perselisihan Ada yang menggerakkan Ada yang gak menggerakkan Kan sama-sama punya Dalil pak Enggak usah kemudian Meributkan Saya enggak khusyuk Ustadz Kalau disamping saya Menggerak-gerakkan Lah ngapain dilihat Enggak usah dilihat Lihat aja milikmu Tapi Masya Allah Ternyata itu Dua-duanya memiliki Dalil Baca dulu Istihannya para ulama Dan bagaimana Dalil-dalil mereka Baru setelah itu Kemudian kita memberikan Kewajiban kepada Sesama orang yang beriman Pasal yang mencintai Kelihatannya ada Kelompok yang lupa Bahwasannya mencintai orang Yang beriman itu Hukumnya wajib Akhirnya apa? Membenci dan memhujat Tapi itulah yang terjadi Inilah yang disebut Dengan zaman fit